Pemirsa dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan dengan baik, sehat, serta merupakan langkah nyata untuk mencegah segala bentuk penyuapan dan kejahatan korporasi. Petro China International Jabung Ltd menyelenggarakan Training System Management Anti Penyuapan atau SMAP bagi karyawan pada Rabu 12 Juni 2024. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui tupu Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Petro China International Jabung Ltd menggelar Training System Management Anti Penyuapan atau SMAP. Yang dilaksanakan pada Rabu 12 Juni 2024 hingga 13 Juni 2024 bertempat di sebuah hotel di kota Jambi. Pelatihan ini ditujukan kepada karyawan Petro China. Turut hadir dalam kesempatan ini, Field Manager Petro China International Jabung Ltd Rudy Hermawan, Trainer Mutu Internasional Reki Hendra Saputra, Superintendent dan Supervisor Petro China International Jabung Ltd. Dalam sambutannya, Field Manager Petro China International Jabung Ltd. Rudy Hermawan menyampaikan, jika sudah diketahui bersama bahwa Petro China sudah bersertifikasi ISO 37001 SMAP sejak Desember 2019 hingga 2022 dan telah dievaluasi kembali di perpanjang 15 Desember 2015. Sertifikasi ini ialah wujud dan komitmen Petro China terhadap tata kelola perusahaan dengan baik, sehat, serta merupakan langkah nyata untuk menjegah skala bentuk penyuapan dan kejahatan korporasi. Hingga saat ini, Petro China terus berupaya bersama-sama berupaya mempertahankan dan mengedepankan nilai integritas dalam keseharian. Lebih lanjut, Rudy menjelaskan, sebagai bagian untuk terus memperbaiki diri dan sistem yang telah berjalan, selama dua hari peserta pelatihan akan menjalani dan mendalami pelatihan untuk penguatan atau evaluasi sistem yang sudah berjalan, mencapai kedewasaan sistem membangun kepedulian, kesadaran dan ketertiban personil, untuk pencegahan munculnya potensi penyuapan, korupsi, dan gratifikasi dan sejenisnya. Selain itu, Rudy Harmawan membeberkan harapan utama dalam pelatihan ini, yakni dapat kembali mengingat, memahami, skala sesuatu terkait penyuapan, menelah kembali resistant assessment, untuk mengidentifikasi sedetail mungkin, peluang-peluang apa saja yang dapat memunculkan atau berpotensi terjadinya berkaitan dengan penyuapan dan sejenisnya. Untuk bersih, berintegritas, dalam penyelenggaraan korporasi dan mata rantai bisnis. Ini siapa aja Pak yang mengikuti training ini? Training ini kita fokuskan untuk para head atau leader di masing-masing departemennya, sehingga yang bisa menjadikan, fokus kami adalah supaya mereka bisa jadi lead by example. Jadi dengan kondisi headnya bagus, bersih, dan sebagainya, dengan ilmu yang diterapkan, mereka kita harapkan bisa menularkan pengotongan tersebut pada subordinatenya masing-masing, sehingga akan bisa menjadikan kebiasaan anti-prepare ini sebagai budaya, anti-penyuapan, dan anti-gif, dan sebagainya, yang dibahas dalam lima no, yang sudah kita coba nanti paparkan dengan narasumber. Ini narasumbernya dari mana Pak? Narasumbernya dari mana? Pertanyaannya jangan, jangan ke manajemen, nggak boleh. Nanti ke penyelenggara Pak Agung. Harapan kami adalah, dimulai dari lini terdepan, Petrojena, kita ingin mewujudkan perusahaan yang bersih dan berintegritas. Makanya pada hari ini, selain kita sudah mempunyai komitmen antar karyawan untuk menandatangani fakta integritas masing-masing sebagai bukti tanggung jawabnya, perusahaan juga punya komitmen untuk mengimprove skill dari karyawan supaya ada tambahan ilmu dan bisa menerjemahkan dengan exactly seperti apa sih yang terkait dalam ISO 37001 terkait dengan sistem manajemen anti-penyuapan. Jadi tidak ada pengetahuan yang simpang siur, tetapi melalui mekanisme training ini kita berharap secara pemahaman teman-teman akan bisa mengerti dengan benar. Selain itu, Koordinator Forum SMAP Agung Berata Data menyebut, jika penerapan sertifikasi ISO 37001 bertujung meningkatkan pola pengawasan terhadap tata kelola untuk mencegah semua kegiatan maupun upaya indikasi adanya penyuapan, gratifikasi, kolusi, dan nepotisme. Agenda kita ini kan hari ini ISO 37001 ya. Jadi mungkin saya jelaskan backgroundnya dulu ya. Jadi Petrusinia ini menerapkan ISO 37001. Sebetulnya awalnya adalah kita perbaiki internal perusahaan terkait dengan tata kelola organisasi. Namun dengan adanya upaya-upaya meningkatkan pola pengawasan tata kelola ini, maka kita melakukan sertifikasi. Nah inilah yang sekarang sudah kita dapatkan dari tahun 2019. Jadi kenapa Petrusinia ini menerapkan ISO 37001? Jadi gunanya adalah untuk mencegah semua kegiatan maupun upaya-upaya atau indikasi terkait dengan pencurian, pemerasan, penyuapan atau gratifikasi, kolusi, korupsi, nepotisme, benturan atau konflik kepentingan, lalu potensi kecurangan pelaporan keuangan, dan semua bentuk penyimpangan terhadap hukum ketentuan dan kebijakan yang sudah ditetap. Di sisi lain, apresiasinya kepada PetroChina disampaikan oleh trainer Mutu Internasional Reki Hendra Saputra karena telah berhasil terus memelihara dan mempertahankan serta menjalankan sistem dengan baik. Reki berharap materi pelatihan yang diberikan dapat diterima dengan mudah oleh peserta sehingga seluruh peserta dapat mendalami dan mengevaluasi penguatan sistem yang sudah berjalan. Jadi nanti ini sebenarnya kan ada tiga fase perjalanan ya Pak ya dalam konteks isu-isu yang memang kita akan coba sampaikan ke rekan-rekan semua. Jadi memang pertama kan terkait dengan masalah development system kita. Jadi semap ini memang sejak 2019 di PetroChina ini sudah dikembangkan sistemnya. Nah isu di sana memang harus ada keterlibatan, pemahaman dari segenap personil yang ada di PetroChina. Kemudian kan kita juga sudah satu kali pembaharuan sertifikasi. Jadi sertifikat itu kan tiga tahun masa berlakunya. Dan setiap masa berlaku ini selama setahun sekali ada surveillance audit dan ada renewal certification pembaharuan. Nah ini kami sangat apresiasi kepada PetroChina karena memang sudah mewujudkan satu bukti komitmen yang kuat di PetroChina. Karena terus bisa memelihara sistemnya, mempertahankan bahkan renewal certification kembali. Nah jadi isu yang muat di sini sebenarnya adalah dalam kaitan untuk internalisasi isunya di sana. Jadi bagaimana sistem yang berjalan ini mampu untuk dijiwai oleh segenap personil yang ada di PetroChina. Nah ini strategiknya di sini. Jadi bagaimana rekan-rekan semua bisa lebih memahami. Atau kita istilahkan ini penyegaran penguatan lagi, pemahaman dari rekan-rekan yang ada di PetroChina untuk bisa terlibat secara penuh. Nah karena isunya... Alhamdulillah dengan adanya training ini, pertama kita bagi peserta yang belum pernah mengikuti training itu dapat pencerahan ya. Kemudian bisa mengetahui garis besar, prosedur maupun standar internalisional, standar organisasi terkait dengan SMAP ini lebih jelas dan bisa menerapkan kepada di dalam pekerjaan di sehari-hari. Itu bagi yang sudah di-refresh atau sebelumnya telah mengikuti pelatihan, pastinya akan diulang-ulang. Karena sistem manajemen anti penyuapan ini kan bagi semua peserta itu wajib mengetahui dan wajib diulang-ulang supaya selalu bisa menerapkan dan menjadi masing-masing internal control di bagian ataupun fungsi masing-masing.